Eternal Secret King Season 159 Bab 1581, Wanita Berbaju Putih Desolate Martial tidak memiliki dukungan apapun. Bahkan jika puncak ethereal dan 100 sekte penyempurnaan mendukungnya, itu tidak berguna. Tidak ada Patriark Mahayana yang mendukungnya. Betul sekali. Sekarang Patriark dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat telah muncul dan tidak ada sesepuh Mahayana di sini untuk membantunya, bela diri Desolate dalam bahaya. Apakah menurutmu hanya para leluhur Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat? Grand Demon lainnya mencibir, biarkan saya memberitahu Anda, ada banyak Patriark dari Ras Primordial yang menonton. Saat mereka muncul, mereka pasti akan menyerang juga. Pada saat itu, benar-benar akan ada sungai darah. Betul sekali, leluhur Ras Primordial ini sedang menunggu leluhur Mahayana umat manusia muncul. Pada saat ini, setiap Patriark Mahayana yang berani muncul dan membantu Desolate Martial harus mati. Pikirkan tentang itu, tidak mudah untuk berkultivasi menjadi leluhur Mahayana dan tidak ada yang terkait dengan bela diri Desolate. Mengapa ada di antara mereka yang ingin melibatkan diri dan mati demi dia? Petik 2 Makhluk hidup dari 10 ribu ras berdiskusi secara rahasia dan menganalisis situasinya. Ledakan Di medan perang, Patriark Tiankui menyerang dan telapak tangannya yang besar dihancurkan dengan kekuatan bintang dengan ledakan keras. Suzimo menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya seketika. Api dao abadi, budis, dan vien. Mengembun Suzimo memanggil dengan lembut. Tiga api dao berkumpul dengan cepat di hadapannya. Api daoro esensi yang menyala-nyala meledak dari gelabela Suzimo dan memasuki tiga api dao. Api caturadi dao turun Suzimo memadatkan api caturadi dao dan membakarnya ke arah telapak tangan raksasa yang turun dari langit. Pada saat yang sama, pedang Patriark Tianku turun dengan aura jahat yang hampir membekukan kekosongan di sekitarnya. Kidarah dari tubuh sejati teratai hijau melonjak dan seberkas cahaya melintas saat platform teratai penciptaan terbang keluar. Suzimo mencengkeram platform lotus penciptaan dan menghancurkannya ke arah pedang yang datang dari samping. DENTANG Platform lotus penciptaan bertabrakan dengan pedang dan percikan terbang kemana-mana dengan suara yang tajam. Suzimo mendengus dan platform lotus penciptaan dikirim terbang. Daging di lengannya meledak menjadi kabut darah tepat di depan semua orang. Kekuatan tebasan dari Patriark di Chang itu terlalu kuat. Bahkan dengan perlindungan platform teratai penciptaan yang menetralkan sebagian besar kekuatan, salah satu lengan Suzimo masih hancur. Ini sudah berakhir. Bela diri desolate pasti akan mati jika bintang di telapak tangan Patriark Tiankui turun. Makhluk hidup dari 10 ribu ras menggelengkan kepala dengan lembut. Saat itu, Chaturadi Dao Fire bertabrakan dengan bintang di telapak tangan Patriark Tiankui. Astaga! Api memurnikan bintang. Bintang kuno raksasa tidak bisa turun melawan pembakaran api Chaturadi Dao. Dua kekuatan yang berbeda bertabrakan di udara dan seimbang. Ah! Seni Dharma Desolate Marsial ini benar-benar dapat melawan kekuatan seorang Patriark Mahayana. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Huff! Patriark Tiankui mencibir, sungguh perjuangan yang terakhir. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Saat dia mengatakan itu, matanya berkedip dingin dan bintang raksasa itu meledak, menyebabkan debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menenggelamkan Chaturadi Dao Fire tak lama. Adapun Suzimo, kidarahnya melonjak dan lengannya yang terputus tumbuh kembali dengan kecepatan yang menakjubkan dalam sekejap mata. Namun, Patriark Tianku juga tidak lambat. Saat lengan Suzimo tumbuh kembali, serangan Patriark Tianku turun sekali lagi. Pedang di tangannya bergetar dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada sudut yang sangat rumit dan aneh, itu menusup ke atas menuju tenggorokan Suzimo. Astaga! Sayap Suzimo mengepak dan kilat menyambar tubuhnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melarikan diri kekejauhan. Tiba-tiba, tekanan luar biasa turun. Patriark Tianku menyerang sekali lagi dan berteriak pelan, iluminasi astral. Tiba-tiba, sebuah bintang raksasa muncul di cakrawala dan seberkas cahaya turun ke Suzimo. Kekuatan yang sangat kuat bergema melalui kehampaan. Itu adalah kekuatan surgawi. Sayap kekuatan Dharma di punggung Suzimo hancur seketika, tidak mampu bertahan melawan kekuatan cahaya bintang. Pada saat yang sama, busur petir di tubuhnya tersebar oleh cahaya bintang. Of! Suzimo memuntahkan seteguk darah dan sosoknya muncul. Di bawah selubung cahaya bintang, akan sangat sulit baginya untuk bergerak secara normal, apalagi melarikan diri jauh. Butir-butir darah merembes keluar dari tubuh sejati teratai hijau. Dalam sekejap mata, pakaiannya berlumuran darah. Serangkaian suara retak bergema dari tubuh Suzimo dan tulangnya terasa seperti akan pecah di bawah selubung cahaya bintang. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, tubuh sejati teratai hijau miliknya akan ditekan menjadi kabut darah. Selanjutnya, kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Roh esensinya tidak bisa lepas dari selubung divine power astral illumination. Tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskan blood rebirth juga. Tekanan yang ada di mana-mana telah mencapai batas tubuh sejati teratai hijau. Penglihatan Suzimo menjadi kabur. Tiba-tiba, persepsi rohnya merasakan niat membunuh yang lebih dingin. Mungkin, bahkan tidak perlu 10 nafas baginya untuk mati. Itu karena Patriark Dichang sudah mendekat. Pembukaan halus. Patriark Dichang berteriak pelan dan lapisan kekuatan gelap mengembun pada pedangnya, muncul dari kedalaman sembilan neraka dengan cara yang dingin dan menyeramkan. Kekuatan-kekuatan suci menyebar dan kekosongan bergetar. Kekuatan surgawi lain turun. Bahkan melawan leluhur setengah bela diri seperti Suzimo, kedua leluhur itu tidak menunjukkan belas kasihan dan segera melepaskan kekuatan suci mereka. Saudara laki-laki. Xiaoning berseru dan menutup mulutnya, tidak lagi berani melihat. Monyet dan yang lainnya juga marah dengan mata melebar. Beraninya kalian berdua yang tidak tahu malu menggertak orang lain. Saat itu, suara dingin terdengar entah dari mana. Tepat di samping Suzimo, sebuah retakan muncul di kehampaan dan sesosok-sosok berjalan keluar. Ini adalah Patriark Mahayana. Siapa Patriark Mahayana ini yang benar-benar berani membantu Desolate Marsial saat ini? Dia benar-benar tidak takut mati. Saat semua orang berdiskusi, seorang wanita keluar dari celah. Dia memiliki rambut hitam seperti air terjun dan mengenakan pakaian seputih salju. Kulitnya seperti es dengan tulang yang menyerupai batu giyok. Terlahir cantik dan tanpa cacat, dia sangat menggerahkan sehingga kata-kata pun gagal untuk menggambarkannya. Iblis Ji adalah wanita cantik yang bisa menyihir seluruh dunia. Adapun Raksasa Yu dan Dewi Siausiang, mereka berdua sangat cantik. Namun, wanita berbaju putih itu memberi semua orang satu perasaan, keheranan. Dia terlalu cantik. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan wanita ini bahkan dengan kata-kata paling keren di dunia. Bahkan tatapan dua leluhur yang menyerang, Tian Kui dan Di Chang, sedikit membeku dan gerakan mereka melambat. Kemunculan wanita berbaju putih itu menyebabkan keributan awal pertemuan 10.000 perlombaan menjadi hening seketika. Lebih penting lagi, tidak ada makhluk hidup dari 10.000 ras yang mengenali wanita berbaju putih itu. Bab 1582, membunuh leluhur. Tubuh Suzimo diselimuti oleh kekuatan cahaya bintang dan pandangannya kabur. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak bisa melihat siapa yang datang. Namun, suara itu terdengar familiar. Ini dia. Sesosok melintas di benak Suzimo, permaisuri yu dari dinasti kian besar. Dewi biok sejati. Saat itu, rubah kecil berseru dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Saat itu, sekte harimau naga dan tokoh perkasa tubuh bersama lainnya ingin membunuh Suzimo tetapi semuanya dibunuh oleh Trujade. Setelah itu, Trujade pergi dan menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Kembali ketika Trujade membunuh sosok perkasa tubuh bersama di kota negara Yan, dia hanya berada di alam leluhur setengah bela diri. Memikirkan bahwa setelah bertahun-tahun, Trujade sekarang menjadi matriark Mahayana ketika dia tiba di pertemuan 10.000 perlombaan. Biok sejati. Patriark Tian Kui sedikit mengernyit. Patriark Dichang mengabaikan Trujade dan terus menebas Suzimo dengan ekspresi ganas. Tiba-tiba, Trujade membelai lembut dan melepaskan jepit rambut hijau biok dari rambut hitamnya. Itu hanya sepanjang jari dan terlihat sangat rapuh. Dengan ekspresi dingin, dia memegang jepit rambut biok dan menusup bilah Patriark Dichang dengan sangat presisi dalam sekejap. DENTANG Jepit rambut biok yang tampaknya rapuh mengeluarkan suara benturan logam yang menusup telinga ketika bertabrakan dengan pedang. Segera setelah itu, ekspresi Patriark Dichang berubah dan dia mendengus dalam-dalam. Dia terhuyung mundur dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Trujade mengulurkan tangan dan meraih dengan lembut di udara. Seketika, panah es berkilau terbentuk di telapak tangannya. Astaga! Trujade mengangkat tangannya dengan lembut. Panah es itu dingin dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin, membalikkan kekuatan cahaya bintang dan menusup ke arah bintang raksasa di Cakrawala. Cahaya bintang yang menyelimuti Suzimo hancur setelah panah es turun. Ledakan Ledakan keras terdengar ketika panah es menghantam bintang. Bintang kuno itu ditembus oleh panah es dan hancur, menghilang ke Cakrawala dengan lapisan es di permukaannya. Mahayana tahap pertengahan Kedua leluhur, Tian Kui dan Dichang, berseru kaget. Dalam keadaan normal, seseorang dapat maju ke alam Mahayana tahap awal setelah memahami kekuatan suci yang lebih rendah. Seseorang hanya bisa maju ke Mahayana tingkat menengah setelah memahami lebih dari 10 kekuatan surgawi yang lebih rendah. Namun, ada keretakan antara Mahayana tahap pertengahan dan tahap akhir. Itu karena pada Mahayana tahap pertengahan, seseorang tidak akan dapat maju ke Mahayana tahap akhir tidak peduli berapa banyak kekuatan surgawi yang lebih rendah yang mereka pahami. Seseorang hanya bisa maju ke Mahayana tahap akhir setelah memahami kekuatan suci yang lebih besar. Para leluhur hanya bisa mencapai alam Mahayana yang sempurna jika mereka terus mengembangkan dan memahami lebih dari 10 kekuatan suci yang lebih besar. Oleh karena itu, bahkan tanpa memahami kekuatan surgawi tertinggi, leluhur umat manusia dapat berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan atau bahkan mulai mencoba transendensi kesengsaraan. Meskipun Tian Kui dan Dichang adalah leluhur Mahayana, mereka hanya memahami 2 atau 3 kekuatan surgawi yang lebih rendah dan belum maju ke tahap pertengahan. Dengan berkultivasi ke alam Mahayana tahap menengah, itu berarti bahwa Giyok Sejati telah memahami setidaknya 10 kekuatan surgawi yang lebih rendah. Dengan setiap kekuatan suci yang dipahami, tubuh, garis keturunan, dan roh esensi seseorang akan menjalani pembaptisan oleh kekuatan-kekuatan suci dan kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Kekuatan tempur Trujade berkali-kali lebih kuat dari 2 leluhur. Ketika Trujade menyerang, divine power pada Suzimo menghilang dan penglihatannya berangsur pulih. Namun, wajahnya pucat saat dia terengah-engah. Setelah menahan penindasan dari 2 kekuatan suci, kidara tubuh Sejati Terate Hijau sangat menderita dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Terima kasih. Suzimo memandang Trujade dan memaksakan anggukan. Trujade hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku satu-satunya yang bisa membunuhmu. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Dengan mengatakan itu, dia melangkah maju dengan lembut dan tiba di depan Patriark Dichang dalam sekejap mata. Dia mencengkeram jepit rambut hijau Giyok dengan jari Giyoknya dan menusukkannya ke glabela Patriark Dichang. Rasa dingin yang menusuk meledak. Patriark Dichang merasa bulunya berdiri dan ketakutan. Dia melepaskan divine powernya sekali lagi dan mengayunkan pedang di tangannya, menebas ke arah Trujade. Pada saat yang sama, Patriark Tian Kui yang berada di udara menunjuk ke Trujade dan menyihir kekuatan sucinya sekali lagi, berkata dengan suara yang dalam, Starfall. Sebuah bintang raksasa muncul dan jatuh dari udara dengan cepat pada kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan api yang mengamuk membakar permukaan bintang. Bintang itu menyeret suara raksasa dan menabrak kepala Trujade. Huff! Ekspresi Trujade tidak berubah saat dia mendengus dingin. Iupan! Kekuatan suci yang mengerikan menyebar dan angin dingin bertiup dari udara. Ini bukan angin dingin biasa. Ketika angin dingin turun, api yang membakar meteor ditekan oleh angin dingin dan langsung membeku. Retakan! 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 Lapisan es menutupi bintang itu. Kecepatan turunnya menurun dan pada akhirnya, ia membeku di udara bahkan tanpa menyentuh rambut Trujade. Pada saat yang sama, lapisan es menutupi pedang Patriark Dichang, menjadi semakin tebal. Itu bergerak di sepanjang bilah dan meluas ke lengannya dalam sekejap mata. Murid Patriark Dichang mengerut dengan keras saat dia mencoba menarik kembali pedangnya dan mundur. Namun, retakan terdengar saat lengannya bergerak. Lengannya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah seperti sekumpulan balok es tanpa setetes darah pun mengalir. Kidarah leluhur Mahayana begitu bersemangat sehingga setetes pun dapat dipadatkan menjadi tubuh fisik. Namun, ketika embusan angin dingin itu turun, kidarah mereka benar-benar membeku. Kaki Patriark Dichang bergerak dan retakan terdengar juga. Saat berikutnya, dia tidak bisa lagi merasakan dagingnya sendiri. Niat dingin melonjak ke kesadarannya. Kekuatan-kekuatan Surgawigus telah melonjak ke kesadarannya melalui tubuhnya. Saat itu, jepit rambut biok turun dan menembus glabela Patriark Dichang tepat di bawah tatapan waspadanya. Lubang kecil muncul di glabelanya. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Cahaya di mata Patriark Dichang meredup saat dia jatuh dengan kaku. Ketika dia jatuh ke tanah, tubuhnya hancur, berubah menjadi balok es yang berkilauan. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras tercengang ketika mereka melihat itu dan tetap diam karena takut. Seorang Patriark Mahayana dibekukan sampai mati begitu saja. Astaga! Di udara, sosok Patriark Tian Kui melintas dan dia ingin melarikan diri. Namun, Trujade mengangkat tangannya dengan lembut dan bila es raksasa meledak dari kekosongan di bawah Patriark Tian Kui. Tingginya ribuan kaki dan sangat tajam. Of! Of! Bila es raksasa melonjak ke langit. Darah mengalir. Tubuh Patriark Tian Kui terpotong-potong oleh bila es raksasa. Segera setelah itu, ada kilatan hijau giok. Roh esensi Patriark Tian Kui baru saja melarikan diri. Sebelum dia bisa menggunakan kelahiran kembali darah untuk merekonstruksi tubuh fisiknya, roh esensinya ditembus oleh lampu hijau giok dan mati. Lampu hijau giok berputar di udara dan kembali ke telapak tangan Trujade. Itu adalah jepit rambut giok. Bab 1583, Patriark Teng Han Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras memandang Dewi giok sejati dengan kaget. Setelah Trujade muncul, tidak ada yang menyangka wanita tanpa cacat seperti itu begitu menakutkan saat dia menyerang. Dua leluhur Mahayana dibunuh oleh Trujade tanpa ragu-ragu. Saat itu, suara raksasayu terdengar di benak Suzimo saat dia menanyainya dengan dingin dan marah. Siapa wanita itu? Apa hubunganmu dengannya? Kenapa dia begitu peduli padamu? Suzimo sedikit mengernyit dan mengabaikan raksasayu. Saat ini, kidarahnya lemah dan dia mencoba yang terbaik untuk pulih, tidak ada waktu baginya untuk peduli tentang amukan raksasayu yang tiba-tiba mendesah. Ketika raksasayu tidak melihat tanggapan dari Suzimo, untuk beberapa alasan, dia menghela nafas dengan lembut. Cepat pergi, patriar kita akan segera tiba. Akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Saat dia mengatakan itu, laut darah muncul di atas istana enigma dengan bau darah yang menyengat. Itu menutupi langit dan menyelimuti cakrawala. Kekuatan yang menakutkan turun. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terdiam dengan ekspresi ngeri. Bahkan, tekanannya lebih tinggi dari dua leluhur, Tian Kui dan Dichang. Trujade juga sedikit mengernyit dan menatap laut darah di langit dengan ekspresi muram. Hehehehe, tawa jahat terdengar dari laut darah. Laut darah melonjak dan menciptakan gelombang pasang yang mengamuk. Di dalam, sesosok muncul samar dengan aura menakutkan. Tuan muda kami dari ras anggur darah sudah mati lagi. Suara dari laut darah terdengar, menusup tulang. Patriark, desolate marsial membunuhnya. Seorang klan bloodfin berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan tragis. Bagus-bagus-bagus. Suara di laut darah memuji berulang kali, bela diri yang sunyi, kamu membunuh dua tuan muda dari ras anggur darah. Aku, Teng Han, akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, laut darah tak berujung yang menyelimuti langit berkumpul dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, laut darah yang tak berujung berubah menjadi sosok. Set. Makhluk hidup dari 10 ribu ras tersentak kaget. Tidak terbayangkan betapa menakutkannya kekuatan laut darah yang begitu besar. Tapi sekarang, kekuatan luar biasa seperti itu terkondensasi dalam tubuh bloodfin, seberapa kuat dia. Patriark anggur darah berdiri di udara dan mengenakan jubah berwarna darah. Dia adalah seorang pria parubaya dan turun perlahan dengan ekspresi kejam. Salam, Patriark Teng Han Banyak blutfines berlutut di tanah dan berteriak dengan ekspresi hormat. Bangkit! Patriark Teng Han mengangguk sedikit dan mengamati sekelilingnya. Niat membunuh di matanya meningkat saat dia melihat mayat ras blutfin di tanah. Enam ras primordial menderita kerugian yang cukup besar juga dalam pertempuran mereka melawan para pembudidaya manusia. Kali ini, ada ratusan blutfin yang datang, pertempuran sebelumnya membunuh hampir seratus dari mereka. Selanjutnya, tuan muda dari ras anggur darah dibunuh oleh Suzimo. Kelima, blutfin ini sedikit kuat. Hari moro itu diam-diam khawatir dan mengirim transmisi suara, saya hanya melihatnya sekali dan saya merasakan garis keturunan saya bergerak, menunjukkan tanda-tanda memancar keluar. Aku ingin tahu apakah Dewi Giyok sejati bisa menghentikannya. Rubah kecil khawatir. Sulit untuk mengatakannya. Night Spirit menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kultivasi Patriark Tenghan ini lebih tinggi dari Dewi Giyok sejati. Monyet bertanya dengan cemberut. Roh malam menggelengkan kepalanya. Tidak juga, Patriark Tenghan ini hanya di Mahayana tahap awal. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, garis keturunan ras primordial secara bawaan kuat, bahkan pada Mahayana tahap awal, kekuatan tempur mereka setelah kekuatan surgawi bawaan mereka memubah tubuh, garis keturunan, dan roh esensi mereka setara dengan pemahaman manusia. Lebih dari sepuluh. Kekuatan suci yang lebih rendah. Maksud Anda, kekuatan tempur Mahayana tahap awal setara dengan Mahayana tahap menengah umat manusia. Jantung monyet berdetak kencang. Mereka sebanding atau lebih kuat. Roh malam mengangguk. Dia berkata, ketika ras primordial tumbuh ke alam Mahayana tingkat menengah, itu setara dengan manusia yang memahami lebih dari sepuluh kekuatan surgawi yang lebih besar. Mereka bisa melawan para leluhur Mahayana umat manusia yang telah disempurnakan. Jika ras primordial tumbuh ke alam Mahayana tahap akhir, bahkan tanpa memahami kekuatan surgawi tertinggi apapun, kekuatan surgawi bawaan mereka akan tumbuh ke tingkat tertinggi. Monyet dan yang lainnya kaget. King King bertanya dengan tergesa-gesa, maksudmu saat ras primordial maju menjadi patriark Mahayana tahap akhir, itu setara dengan memahami kekuatan suci tertinggi. Bagi manusia, memahami kekuatan suci tertinggi setara dengan menjadi seorang kaisar. Roh malam mengangguk. Itulah mengapa dikatakan bahwa dalam buku-buku kuno ras manusia, beberapa leluhur ras primordial dapat bertarung melawan kaisar ras manusia. Jika ras primordial tumbuh ke alam Mahayana yang sempurna, perubah kecil tidak berani untuk terus berpikir. Night Spirit berkata, ras primordial di alam Mahayana yang disempurnakan setara dengan memiliki dua kekuatan surgawi tertinggi. Begitu ras primordial memahami kekuatan surgawi tertinggi dan menjadi kaisar, itu berarti bahkan kaisar paling biasa dari ras primordial memiliki tiga. Kekuatan surgawi tertinggi, petik dua. Tidak heran. Ekspresi kesadaran melintas di mata monyet dan yang lainnya. Kembali ke perang kuno, meskipun umat manusia menyambut era kemasan dan peradaban kultifasi mencapai puncaknya dengan banyak kaisar, mereka masih terus dikalahkan. Sebagian besar kaisar ras manusia tidak bisa melawan kaisar ras primordial. Ini adalah alasannya. Selama patriark manusia memahami kekuatan suci tertinggi, dia bisa menjadi kaisar. Namun, kaisar paling biasa dari ras primordial memiliki tiga kekuatan surgawi tertinggi. Tidak ada yang tahu ras primordial lebih baik dari Night Spirit. Tentu saja, sebagai hal yang tabu, potensi pertumbuhannya bahkan lebih menakutkan daripada ras primordial. Patriark Teng Han, kamu harus membalas dendam untuk kami. Ablut Fin menggertakkan giginya. Semut manusia ini semakin berani. Mereka bahkan berani melawan. Betul sekali. Anggur darah lainnya berkata dengan penuh kebencian, Tuan Muda Teng Luo meninggal dengan cara yang tidak adil. Desolate Marsial adalah orang yang menyergapnya dan membunuhnya dengan satu panah. Jangan khawatir. Patriark Teng Han menyeringai sinis. Akan kubiarkan semut manusia ini tahu siapa pemuasa sejati daratan Tianhuang. Sebelum kalimatnya selesai, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengambil nafas dalam-dalam. Uff, uff, uff. Beberapa ratus makhluk hidup yang paling dekat dengannya, baik itu pembudidaya manusia, iblis atau makhluk dari ras lain, meledak menjadi kabut darah. Kabut darah berkumpul di udara dan berubah menjadi darah yang melonjak ke arah mulut Patriark Teng Han. Seketika, beberapa ratus aliran darah melonjak ke mulut Patriark Teng Han dari segala arah. Adegan itu terlihat sangat menakutkan dan membuat semua makhluk hidup merinding. Kekuatan macam apa itu? Hanya dengan nafas lembut, darah makhluk hidup dari 10 ribu ras meninggalkan tubuh mereka tak terkendali dan tersedot ke mulut Patriark Teng Han. Bahkan para ahli leluhur setengah bela diri kehilangan ki darah mereka dengan isapan lembut itu, apalagi sosok perkasa tubuh bersama. Mereka berubah menjadi mayat kering dan mati dalam sekejap mata. Makhluk hidup dari 10 ribu ras gempar dan mundur satu demi satu, takut mereka akan dimakan oleh Patriark Teng Han. Bab 1584, aku akan membunuhmu. Kedatangan Patriark ras primordial menyebabkan semangat ras manusia menjadi dingin sekali lagi. Itu seperti baskom berisi air dingin yang membasahi para pembudidaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, membawa mereka kembali ke kenyataan yang kejam. Bahkan jika Desolate Marsial ada di sini, lalu apa? Begitu pertemuan 10 ribu perlombaan mencapai tingkat leluhur, semua tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri hanyalah semut. Desolate Marsial hanyalah semut yang sedikit lebih kuat dan tidak akan terhindar. Para pembudidaya Istana Enigma, Puncak Ethereal, Sekte Asura dan Biara Dapamkara yang bertarung melawan enam ras primordial sebelumnya terdiam dan menggigil ketakutan. Mereka tidak tahu apakah ada yang bisa membela jika Patriark Teng Han melakukan pembantaian. Aura yang kau pancarkan membuatku membencimu. Trujade memelototi Patriark Teng Han dan berkata dengan dingin dengan niat membunuh di matanya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang membuatnya tidak senang. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia dengan cepat mengerti. Meskipun kehancuran kekaisaran kian besar disebabkan oleh long run, ada dalang di baliknya. Ada kemungkinan besar bahwa wajah berdarah itu adalah dalangnya. Atau iblis darah Daolord. Namun, baik itu wajah darah atau iblis darah Raja Dao, itu terkait dengan sutra iblis penyempurnaan darah. Adapun Daolord Blutvian, dia adalah sisa dari ras Blutvian dan sutra Blutvian disimpulkan dari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka. Oleh karena itu, aura Patriark Teng Han mengingatkan Trujade tentang kehancuran kekaisaran kian besar. Hati-hati. Suzimo mengingatkan. Dia masih belum pulih dari kehilangan besar kidara setelah diburu oleh leluhur Tian Kui dan Dichang. Lebih jauh lagi, mengingat kondisinya saat ini, dia tidak bisa membantu banyak dalam pertempuran seperti itu. Mengapa, Anda juga di sini untuk menghentikan saya, wanita manis? Tatapan Patriark Teng Han mendarat di Trujade tanpa emosi. Meskipun Trujade menggerahkan dan tanpa cacat, dia hanyalah makanan yang indah di mata Patriark Teng Han. Di mata ras Blutvian, 10 ribu ras adalah makanan untuk mereka. Jika delapan ras primordial lainnya tidak begitu kuat, ras anggur darah bahkan akan memperlakukan delapan ras primordial lainnya sebagai makanan. Aku tidak menghentikanmu, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Trujade mengambil langkah ringan dan tiba di depan Patriark Teng Han dalam sekejap mata. Dia menusuk ke arah glabelannya dengan jepit rambut biok di antara jari-jarinya. Huff. Patriark Teng Han tertawa sinis. Makanan, kamu benar-benar mencari kematian dengan mengirimkan dirimu kepadaku. Aku akan melahapmu terlebih dahulu sebelum melahap desolate marsial. Dia tidak menganggap serius Trujade sama sekali. Meskipun dia hanya pada Mahayana tahap awal, leluhur Mahayana tahap awal dari ras primordial dapat menekan leluhur Mahayana tingkat menengah dari ras manusia. Tiba-tiba, niat dingin turun. Trujade telah melepaskan kekuatan suci. Huff. Ekspresi Patriark Teng Han berubah. Di bawah niat mengerikan itu, garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda mengkristal dan membeku. Sungguh kekuatan surgawi yang kuat. Jantung Patriark Teng Han berdetak kencang. Dalam keadaan normal, kekuatan suci biasa yang lebih rendah seharusnya tidak dapat memengaruhinya. Namun, kekuatan suci Trujade yang lebih rendah tidak hanya memengaruhinya, itu bahkan mengancam hidupnya. Pembuangan darah. Patriark Teng Han berteriak dan membuka mulutnya, mengambil nafas dalam-dalam menuju Trujade. Itu adalah kekuatan surgawi bawaan dari ras anggur darah. Pada saat ia memasuki alam Mahayana, kekuatan surgawi bawaan itu telah tumbuh ke titik di mana itu tidak lebih lemah dari kekuatan surgawi yang lebih rendah dari umat manusia. Di bawah kekuatan divine blood drain, garis keturunan makhluk hidup manapun akan melonjak menuju ras blood fin. Trujade menyipitkan pandangannya sedikit. Kekuatan suci blood drain turun dan dia bisa dengan jelas merasakan pergerakan garis keturunannya, ingin meninggalkan tubuhnya. Jika Patriark Teng Han menyerap garis keturunannya, kidarahnya akan terkuras sementara darahnya akan naik, dia pasti akan kalah dengan pertukaran itu. Huff. Ekspresi Trujade tidak berubah saat dia menyalurkan kesadaran rohnya dan segera melepaskan divine power kedua. Aura dingin naik dari tubuhnya dan bahkan hampir membekukan garis keturunannya. Seketika, kekuatan divine blood drain Patriark Teng Han kehilangan efeknya. Jepit rambut biop di antara jari-jari Trujade telah tiba di glabela Patriark Teng Han. Dentang. Glabela Patriark Teng Han bersinar dan labu darah terbang keluar, bertabrakan dengan jepit rambut biop dengan suara renyah. Karena kamu tidak akan membiarkan aku meminum darahmu, aku akan membiarkan kamu merasakan darahku. Patriark Teng Han menyeringai dan melemparkan labu darah ke udara. Bagian bawah labu menghadap ke atas dan mulut labu menghadap ke bawah saat genangan besar darah mengalir dan menyelimuti Trujade. Darah itu bukan garis keturunan biasa. Itu adalah darah esensi yang telah disempurnakan oleh Patriark Teng Han selama bertahun-tahun. Setetes darah esensi Patriark dari tas penyimpanan Teng Luo sudah cukup untuk melumpuhkan harta karun unik kuno, Dharmic Breaking Bob. Dengan jumlah darah esensi Patriark, bahkan harta Dharma bisa kehilangan kekuatannya dan tidak bisa digunakan jika tercemar. Trik bodoh. Trujade memiliki ekspresi tak kenal takut dan tidak ada fluktuasi di matanya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meludahkan kies putih yang berhembus ke darah esensi Patriark yang berceceran di udara. Retakan, retakan, retakan. Sejumlah besar darah esensi Patriark membeku di udara secara instan. Namun, ada kekuatan yang sangat jahat di dalam darah esensi Patriark yang ingin keluar dari es. Bakar itu. Tiba-tiba, kilatan merah menyala di mata Trujade saat dia mengetuk jarinya dengan lembut. Sebuah bola api kekuatan suci muncul di bawah darah esensi Patriark yang membeku. Tabrakan kekuatan es dan api langsung memurnikan darah esensi Patriark menjadi ketiadaan. Ah. Kali ini, ekspresi Patriark Teng Han berubah drastis. Awalnya, dia berpikir bahwa Trujade hanya berspesialisasi dalam kekuatan suci air dan tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Memikirkan bahwa Trujade tidak hanya mengendalikan banyak kekuatan surgawi air, tetapi juga kekuatan surgawi api. Intinya, ras Blutfin masih merupakan tumbuhan yang paling peka dan paling takut dengan api. Itulah alasan mengapa ras anggur darah menderita kerugian besar ketika Suzimo melepaskan api caturadi dao di Gunung Enam Bintang. Ketika Trujade mendekat sekali lagi, jepit rambut biok terbakar dengan api tipis yang memiliki kekuatan suci yang sangat menakutkan. Patriark Teng Han tidak ragu-ragu dan segera kembali ke bentuk aslinya. Sebuah Blutfin raksasa berakar di medan perang dan melambaikan ratusan tanaman merambat darah tebal yang melingkar ke arah Trujade. Banyak pembudidaya disegarkan. Tidak ada yang menyangka matriark manusia yang muncul kemudian begitu mendominasi sehingga dia bisa memaksa keluar bentuk sebenarnya dari Patriark Teng Han. Retakan, retakan, retakan. Ekspresi Trujade tidak berubah saat dia membekukan seluruh darah yang masuk dengan es di tangan kirinya. Api di tangan kanannya turun. Api dan air saling melawan dan tabrakan kedua kekuatan itu bisa menciptakan kekuatan suci yang bahkan lebih menakutkan. Seketika, tanaman merambat darah Patriark Teng Han berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap mata, setengah dari ratusan tanaman merambat darah dihancurkan oleh Trujade. Ekspresi Trujade dingin saat dia menyerang kesadaran Patriark Teng Han, bertekad untuk membunuhnya disini. Patriark Teng Han tidak bisa menghentikannya sama sekali. Wu Tian, Jin Yan, berapa lama lagi kalian akan terus menonton? Cepat dan keluar dan bantu aku. Wanita ini agak sulit untuk dihadapi. Petik 2. Tiba-tiba, Patriark Teng Han menjerit. Bab 1585, kedatangan enam leluhur. Hahaha. Ledakan tawa terdengar di udara dan retakan raksasa muncul di cakrawala. Cahaya kemasan tanpa batas meledak dari dalam dan menyilaukan, menerangi langit malam seperti siang hari. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras mengangkat kepala mereka. Lima sosok berjalan perlahan dari celah raksasa. Lima sosok turun ke dunia dan retakan muncul di kehampaan, seolah-olah seluruh dunia tidak bisa menampungnya. Cahaya tak berujung melonjak. Dunia berubah. Kekuatan yang luar biasa turun dan makhluk hidup dari 10 ribu ras mengeluarkan dengusan tumpul. Ini adalah lima leluhur Mahayana dari ras primordial yang telah tiba di Istana Enigma pada saat yang sama. Termasuk Patriark Teng Han dari ras Blutfin, mereka berenam ada di sini. Di antara lima sosok, yang ditengah tinggi dengan rambut emas, mata biru dan sangat tampan. Mengenakan baju besi pertempuran emas, kidara emasnya melonjak dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Patriark Ras Dewa Sen Yu Di sebelah kirinya ada seorang kultifator berjubah hijau tua dengan tudung yang menutupi wajahnya. Tudung pembudidaya berjubah hijau gelap hanya bisa mengungkapkan dua sinar hijau yang menyeramkan. Ini adalah hutian yang dimaksud oleh Patriark Teng Han, dia berasal dari ras penyihir. Di sebelah kanan Patriark Sen Yu adalah seorang pria berwajah dingin. Dia tanpa ekspresi dan terlihat tidak berbeda dari manusia. Namun, ada bekas luka darah tipis di gelabelannya yang menyerupai mata. Ketika pria berwajah dingin itu mengalihkan pandangannya, kekosongan dimanapun dia melihat runtuh. Patriark Chang Ming dari Ras Mata Surgawi Dua orang di paling kiri dan kanan Patriark Sen Yu memiliki sayap. Namun, yang di sebelah kanan sangat jelek dengan wajah hijau dan memamerkan taring seperti hantu jahat. Sayap daging hitam pekatnya mengepak dan dia memancarkan aura jahat. Itu adalah Patriark Li Ying dari Ras Raksasa. Orang di sebelah kiri memiliki tubuh manusia dan kepala burung. Sayap emasnya terbakar dengan api yang menghanguskan dan dia memiliki tatapan tajam, dia berbentuk burung setengah manusia. Ini adalah Patriark Jin Yan yang disebutkan oleh Patriark Teng Han dan dia berasal dari Ras Golden Crow. Ketika para leluhur dari enam Ras Primordial tiba, kekuatan yang menakutkan turun dan semua makhluk hidup dari sepuluh ribu Ras tetap diam karena takut. Bahkan Trujade sedikit mengernyit dan ekspresinya berubah muram. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti dan masih ingin membunuh Patriark Teng Han. Di sebelah kanan, Patriark Li Ying menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, Teng Han, kenapa kamu tidak bisa mengalahkan seorang wanita dari Ras Manusia? Apakah kamu sudah lunak? He he. Patriark Jin Yan di sebelah kiri mengepakkan sayap emasnya dan tertawa juga. Kami menonton dari samping dan tidak muncul karena kami ingin memberimu kesempatan untuk menekan nona muda itu secara pribadi. Untuk berpikir bahwa kamu akan dipukuli dengan sangat buruk. Petik 2. Berhentilah membuat pernyataan sarkastik. Patriark Teng Han berkata saat dia bertahan melawan serangan Trujade, wanita manusia itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia benar-benar teladan dari para leluhur manusia. Fuh. Patriark Sen Yu tersenyum acuh tak acuh. Di mata kami, paragon para leluhur manusia hanyalah semut. Aku serahkan semut itu pada kalian. Saat ini, aku hanya ingin membunuh Desolate Marsial. Patriark Teng Han berkata dengan penuh kebencian. Patriark Sen Yu melihat ke sisinya dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa di antara kalian yang ingin menyerang? Aku melakukannya. Patriark Raksasa, Li Ying, memelototi Trujade dengan di matanya saat dia tertawa mengancam. Budak wanita yang kumiliki bukan sekali berdia. Aku bisa menangkap wanita ini dan melatihnya, hehehe. Saat dia mengatakan itu, Patriark Li Ying mengepakkan sayapnya yang hitam pekat. Embusan angin kencang melolong dan sosok Patriark Li Ying menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Trujade, mengulurkan telapak tangannya yang hitam kehijauan ke bahunya. Hem. Meskipun hampir tidak mungkin bagi Trujade untuk terganggu dalam pertarungannya melawan Patriark Teng Han, dia merasakannya saat Patriark Li Ying menghilang. Dia menghindari dan menciptakan serangkaian bayangan di belakangnya, menghindari telapak tangan Patriark Li Ying yang kotor dan jelek. Fu Fu. Patriark Li Ying tertawa dan meletakkan sehelai rambut hitam di bawah hidungnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Betapa harumnya. Ekspresi sangat jijik muncul di wajah Trujade dan dia merasa ingin muntah. Meskipun dia menghindar dengan cepat, sehelai rambut hitamnya dicabut oleh Patriark Li Ying. Ya, itu ekspresinya. Patriark Li Ying melihat jijik di wajah Trujade dan senang bukannya marah. Semakin kamu membencinya sekarang, semakin bersemangat aku ketika kamu tunduk padaku. Menjijikkan. Trujade berkata dengan dingin. Banyak makhluk hidup dikutuk secara internal juga. Namun, makhluk hidup dari 10 ribu ras tidak berani mengungkapkannya di wajah mereka, takut mereka akan menjadi sasaran Patriark Li Ying. Tidak apa-apa. Dalam sekejap, Patriark Li Ying menghilang dari tempat itu dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang mengelilingi Trujade. Kamu pasti akan menyukainya di masa depan. Hahaha. Suaranya berkedip-kedip ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah sesekali. Itu tidak menentu tanpa pola apapun dan tidak dapat ditentukan. Kecepatan Patriark Li Ying begitu cepat sehingga dia tidak akan muncul di garis pandang Trujade sama sekali. Bahkan jika Trujade melepaskan kesadaran rohnya, kesadaran rohnya akan terganggu oleh kekuatan suci yang dilepaskan oleh Patriark Li Ying dan dia tidak akan bisa merasakan lokasi tepatnya. Bahkan jika dia ingin melawannya, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Huff. Ekspresi Trujade berubah dingin saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan suci ke dalam kehampaan. Seketika, langit menjadi gelap dan badai salju turun. Sebelumnya, langit malam masih luas dan dihiasi bintang-bintang. Dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit dan seluruh tempat tertutup es. Salju memenuhi seluruh tempat dan suhu istana enigma turun drastis dengan angin dingin. Itu adalah kekuatan-kekuatan suci. Di bawah cuaca dingin, sosok Patriark Li Ying secara alami terpengaruh. Lebih penting lagi, sosok Patriark Li Ying benar-benar terekspos di bawah badai salju. Cahaya gelap sangat mencolok di salju putih. Membunuh. Tatapan Trujade dingin saat dia akhirnya mengunci Patriark Li Ying. Dia mengangkat tangannya yang adil dengan lembut dan lampu hijau Giyok menyala di badai salju. Uff! Kilatan darah muncul di udara. Patriark Li Ying mendengus datar dan sosoknya terbuka, berdiri di udara. Sebuah lubang berdarah muncul di sayap dagingnya dan darah segar mengalir darinya. Ini bukan cedera fatal bagi leluhur Mahayana. Namun, banyak pembudidaya disegarkan. Dewi Giyok sejati lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Nona muda, kamu telah menyakitiku. Akhirnya, Patriark Li Ying tidak bisa tersenyum lagi. Dengan ekspresi gelap, dia berkata dengan dingin, aku akan serius selanjutnya. Di sisi lain, Patriark Teng Han melepaskan diri dari pengejaran Trujade dan lusinan tanaman merambat darah merobek udara dan melingkar ke arah Susimo. Bela diri sunyi. Suara Patriark Teng Han terdengar dengan niat yang mengerikan. Mati. Bab 1586, menantang dewa. Suosh. Susimo menyulap segel tangan dan tiga bola api muncul di sampingnya seketika, melepaskan Scarlet Clam revolving lanteran untuk bertahan melawan serangan Patriark Teng Han. Namun, kekuatan tempur Patriark Teng Han sebanding dengan Patriark Mahayana tingkat menengah manusia. Bahkan, dia bahkan bisa menekan seorang Patriark Mahayana tingkat menengah manusia. Melawannya, leluhur Tian Kui dan Di Chang akan terbunuh di tempat dalam waktu kurang dari tiga ronde. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Banyak tanaman merambat darah melingkar seperti anakonda darah raksasa. Api dari Scarlet Clam revolving lanteran padam seketika dan tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman merambat darah. Puff! 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 Seketika, lusinan tanaman merambat darah membuka mulut mereka dan menggigit tubuh sejati teratai hijau. Tarinnya yang tajam menembus tubuh sejati teratai hijau. Uh! Susimo mendengus dan darah mengalir dari wajahnya. Gaga-gaga! Patriark Teng Han bersemangat dan tidak bisa menahan tawa. Desolate martial, aku akan menyedot garis keturunanmu sedikit demi sedikit. Aku akan membiarkanmu mengalami ketakutan akan kematian yang sebenarnya. Mengingat kemampuan Patriark Teng Han, satu sulur darah sudah cukup untuk melahap Susimo. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia menggunakan lusinan tanaman merambat darah untuk menggigit Susimo. Tubuh sejati teratai hijau hampir dipenuhi dengan sulur darah dan tidak ada satu tempat pun yang tersisa, dia benar-benar digigit oleh tarin di bagian atas sulur darah. Patriark Teng Han ingin menyerap garis keturunan Susimo sedikit demi sedikit untuk menyiksa yang terakhir. Kematian itu tidak menakutkan. Perasaan tidak berdaya ketika seseorang merasa hidup mereka terkuras adalah teror yang sebenarnya. Kali ini, tidak ada yang bisa membantu Susimo. Ekspresi kecemasan melintas di mata Trujade. Dia melirik ke sisi Susimo dari waktu ke waktu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Susimo bukanlah seseorang yang penting baginya. Tidak ada hubungan yang benar di antara mereka berdua. Namun, Susimo terkait dengan kebangkitan Trujade di generasi ini. Orang pertama yang dia lihat ketika dia bangun adalah Susimo. Selanjutnya, beberapa hal yang tak terkatakan terjadi di antara mereka berdua di kedalaman gua. Ketika dia terbangun di generasi ini, teman-teman lamanya sudah pergi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah rubah kecil. Jika ada orang lain, itu pasti Susimo. Uff! Pada saat gangguannya, bahunya diiris oleh dua pedang di tangan raksasa Li Ying dan darah segar mengalir. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa dua pedang di tangan raksasa Li Ying sedang ditempa oleh beberapa entitas jahat dan luka-lukanya membusuk dengan cepat. Melirik ke samping, Trujade membuka bibir ceri dan meludahkan aliran udara dingin yang membekukan luka. Bahkan jika dia memusatkan perhatiannya, dia mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera melawan ras raksasa, apalagi ketika dia terganggu. Uffu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu ingin menyelamatkannya. Patriark Li Ying mencibir. Kata-katanya tidak berlebihan. Di udara, leluhur Shen Yu, Wu Tian, Jin Yan dan Chang Ming dari ras primordial sedang menonton dengan tajam dan belum menyerang. Para patriark ras manusia belum menunjukkan diri mereka. Mereka pasti toleran. Kami muncul terlalu dini. Para leluhur manusia mungkin terlalu takut untuk muncul sekarang. Tidak, ini istana enigma. Bahkan jika leluhur manusia lainnya tidak berani muncul, para leluhur istana enigma akan melakukannya. Mereka berempat berdiri di udara tanpa ekspresi tetapi mereka berkomunikasi melalui kesadaran roh mereka. Meskipun mereka berempat tidak menyerang, pada kenyataannya, mereka menunggu para leluhur manusia muncul sehingga mereka dapat memulai pembantaian. Di medan perang, Suzimo diikat oleh lusinan tanaman merambat darah dan hampir tenggelam di dalamnya. Makhluk hidup dari 10 ribu ras bisa melihat tanaman merambat darah menggeliat terus-menerus sebagai aliran garis keturunan melonjak ke bentuk sejati Patriark Teng Han melalui tanaman merambat darah. Pertama, Monyet, Xiaoning, dan yang lainnya berseru. Xing, Iblis Ji, Ji Cheng Tian dan yang lainnya juga terkejut. Tidak peduli lagi, Monyet berputar segera dan hendak menyerbu ke depan. Dia hanya seorang grandiman dan perbedaan kekuatan antara dia dan Patriark Teng Han terlalu besar. Patriark Teng Han bisa menekannya dengan satu jari. Namun, pada saat itu, Monyet dan saudara angkat lainnya tidak dapat diganggu dan ingin maju. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Monyet dan yang lainnya. Jangan datang, aku baik-baik saja. Meskipun suaranya agak lemah, itu memang suara Suzimo dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Pertama, Monyet dan yang lainnya melihat ke medan perang dengan mata melebar karena tidak percaya dan bingung. Di medan perang, sosok Suzimo sudah tenggelam dalam tanaman merambat darah dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dalam keadaan normal, Patriark Teng Han pasti bisa membunuh Suzimo dengan kekuatan tempurnya. Namun, dia memilih metode lain, dia ingin melahap garis keturunan Suzimo. Saat ini, Suzimo adalah lotus hijau penciptaan humanoid. Saat itu terjadi, bukan lagi Patriark Teng Han yang ingin melahap garis keturunan Suzimo. Sebaliknya, itu adalah anggur darah yang ingin melahap dan memperbaiki teratai hijau penciptaan. Awalnya, Suzimo mengira tubuh sejati teratai hijau miliknya akan dikuburkan di sini juga. Namun, ketika Patriark Teng Han mulai menyerap garis keturunannya, Green Lotus True Body dan Creation Lotus Platformnya melepaskan sinar cahaya tak terkendali. Kidarah di tubuhnya malah meningkat. Di bawah belitan lusinan tanaman merambat darah, sosok Suzimo telah menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya adalah teratai hijau giok. Pada saat itu, seluruh darah yang tak terhitung jumlahnya melingkari teratai hijau dan menggigit batangnya, ingin menyerap kekuatannya. Dengan itu, Lotus Hijau langsung menyerang balik. Ras Blutfin hanyalah ras flora. Dalam ras flora, Lotus Hijau penciptaan jauh lebih kuat daripada ras anggur darah. Ada banyak Blutfin dan mereka akhirnya membentuk perlombaan. Namun, hanya ada satu penciptaan teratai hijau di dunia ini dan alam semesta yang luas, tidak ada balapan sama sekali. Ketika kekacauan pertama kali terbentuk, itu berisi penciptaan langit dan bumi dan abadi. Jika ada dewa dalam ras flora, Lotus Hijau penciptaan akan menjadi salah satunya. Jelas tidak ada banyak harta universal dan tertinggi seperti itu. Misalnya, hanya ada satu atau dua dari tiga pohon suci di biara Buddha, pohon bodhi, Ashoka, dan sal, mereka jauh lebih kuat daripada ras anggur darah. Tindakan Patriark Teng Han setara dengan menantang dewa tumbuhan. Penciptaan teratai hijau lahir dalam kekacauan dan tidak dapat bertahan tanpa kekuatan penyerapan yang kuat. Haus darah dari ras anggur darah terlalu tidak signifikan terhadap kekuatan penyerapan Lotus Hijau penciptaan. Adegan saat ini menyerupai lusinan aliran kecil yang mencoba menyerap air laut ke dalam tubuh mereka. The Creation Green Lotus bergoyang dengan lembut dan berakar di tanah, memancarkan sinar cahaya. Meskipun lusinan tanaman merambat darah masih menggigit Lotus Hijau penciptaan, situasi penyerapan kidarah telah berbalik secara diam-diam. Bab 1587, Kedatangan Leluhur Manusia Karena penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan langit dan bumi, sangat sulit untuk memeliharanya. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang berhasil memelihara teratai hijau penciptaan hingga kelas 8. Adapun teratai hijau ciptaan Suzimo, itu hanya sangat dekat dengan kelas 8 setelah menyerap mata air surgawi primordial, kayu Ashoka dan mengalami pembaptisan badai kekuatan surgawi. Tubuh sejati teratai hijau kreasi kelas 7 miliknya sudah agak menakutkan. Faktanya, itu bahkan melahirkan metode kuat yang mirip dengan Blood Rebirth. Meski begitu, sulit bagi Suzimo untuk menembus ke kelas 8. Jumlah energi yang sangat besar diperlukan untuk melintasi penghalang itu. Jika melalui kultivasi biasa, Suzimo harus berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jika dia ingin menembus teratai hijau penciptaan kelas 8, bisa ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi sekarang, penampilan Patriark Teng Han memberi penciptaan teratai hijau kesempatan sempurna untuk menerobos. Awalnya, kekuatan garis keturunan melonjak ke tubuh Patriark Teng Han terus-menerus melalui tanaman merambat darah. Patriark Teng Han tidak menunda dan segera berkultivasi. Meskipun Suzimo adalah leluhur setengah bela diri dalam hal ranah kultivasinya, garis keturunan lotus hijau penciptaan jelas merupakan tonik yang hebat baginya. Namun, tak lama kemudian, proses aliran darahnya berhenti secara bertahap. Segera, lotus hijau penciptaan mulai menyerap kekuatan dunia luar bersama dengan lusinan tanaman merambat darah. Untuk makhluk hidup dari 10 ribu ras, ki darah dalam lusinan tanaman merambat darah masih mengalir terus-menerus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa alirannya telah berbalik. Garis keturunan Patriark Teng Han mulai melonjak ke tubuh sejati teratai hijau melalui lusinan tanaman merambat darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Patriark Teng Han hanya menyerap garis keturunan tubuh sejati teratai hijau. Namun, lotus hijau penciptaan menyerap energi. Baik itu garis keturunan Patriark Teng Han atau kekuatan hidup di tubuhnya, lotus hijau penciptaan memandang segala sesuatu sebagai bentuk energi yang bisa diserap dan dihisap terus-menerus. Kidarah Patriark Teng Han menurun dengan cepat. Tidak hanya itu, umurnya juga berkurang. Hem, Patriark Teng Han tersentak bangun dan bergidik. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut ketika dia merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Tidak baik. Patriark Teng Han dengan cepat menyadari apa yang dia alami dan berseru dalam hati, ingin melepaskan seluruh darah dan segera meninggalkan Susimo. Namun, dia tidak lagi mengendalikan apakah dia bisa pergi. Lotus hijau penciptaan meledak dengan sinar cahaya yang membubung ke langit. Daun teratai raksasa membungkus tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya dengan erat dan tidak membiarkan Patriark Teng Han mundur sama sekali. Lotus hijau penciptaan tidak hanya menyerap garis keturunan Patriark Teng Han, tetapi juga kekuatan hidupnya. Kecepatan menyerap energi semakin cepat dan menakutkan. Umur Patriark Teng Han dan Ki darah menurun dengan kecepatan yang terlihat. Dengan sedikit penundaan itu, bahkan kultifasinya menjadi tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh. Proses penyerapan energi mencukur satu sisi dan memperkuat sisi lainnya. Meskipun kekuatan Patriark Teng Han melemah, kekuatan Lotus hijau penciptaan terus meningkat. Pada saat Patriark Teng Han ingin membebaskan diri, dia terkejut menemukan bahwa dia sudah tidak berdaya. Dia tidak bisa lagi membebaskan diri dari penciptaan teratai hijau dengan kekuatannya. Dia ingin mengaktifkan esens spiritnya dan melepaskan skill rahasia esens spirit. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya redup dan dia bahkan tidak bisa memadatkan kesadaran rohnya, apalagi keterampilan rahasia roh esensi. Energi yang diserap oleh Lotus hijau penciptaan menyerap kekuatan roh esensinya dan memelihara tubuh sejati teratai hijau dan platform teratai penciptaan secara terus-menerus. Ini setara dengan menggunakan roh esensi dari Patriark Mahayana untuk memelihara penciptaan teratai hijau dan membantunya menembus penghalang kelas delapan. Sederhananya, Patriark Teng Han menggunakan hidupnya untuk membantu Susimo. Ah, ah, ah. Patriark Teng Han menjerit panik seolah-olah dia mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, jeritannya semakin lemah. Wu Tian, Jin Yan, selamatkan aku. Patriark Teng Han menggunakan kekuatan terakhirnya dan berteriak. Eh. Hanya pada saat itulah Shen Yu dan tiga leluhur lainnya dari Ras Primordial menyadari ada yang tidak beres dengan Patriark Teng Han di medan perang. Mereka telah menonton Patriark Li Ying dan Tru Jade bertarung sepanjang waktu dan tidak ada yang memperhatikan Patriark Teng Han. Lagi pula, sepengetahuan mereka, membunuh Marsial Desolate yang sangat lemah seharusnya tidak mengarah pada sesuatu yang tidak terduga. Hanya ketika Patriark Teng Han berteriak bahwa mereka menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aura Teng Han menjadi sangat lemah? Hmm. Patriark Shen Yu melepaskan kesadaran rohnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru. Ini buruk. Teng Han akan mati. Umurnya akan segera berakhir. Petik dua. Apa yang sedang terjadi? Cepat dan serang. Jin Yan dan yang lainnya berseru. Saat itu, Patriark Wu Tian menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Lusinan tanaman merambat darah yang melingkar di sekitar lotus hijau penciptaan turun perlahan. Bentuk sejati Teng Han sudah layu sepenuhnya tanpa tanda-tanda kehidupan. Seorang Patriark Ras Primordial tersedot sampai mati oleh lotus hijau penciptaan. The Creation Green Lotus bersinar terang di udara dan auranya terus meningkat. Sialan Marsial Desolate itu. Wu Tian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, dia benar-benar mencoba menerobos keterate hijau penciptaan kelas 8 dengan bantuan Teng Han. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Patriark Sen Yu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan seberkas cahaya kemasan. Itu dengan cepat membentuk pedang raksasa emas raksasa di udara dan menebas ke arah pinggang penciptaan terate hijau. The Creation Green Lotus naik ke grade 8. Begitu terate hijau penciptaan naik ke kelas 8, Suzimo memiliki peluang besar untuk menerobos dan memasuki alam Mahayana untuk menjadi Patriark Mahayana sejati. Namun, dia tidak bisa bertahan dari serangan sama sekali selama proses tersebut. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama bisa mengganggu proses dan mengganggu terobosannya, apalagi leluhur Mahayana. Tepat saat pedang emas raksasa hendak menyerang lotus hijau penciptaan, kekosongan hancur. 3000 benang perak keluar dari celah dan menghantam pedang emas raksasa seperti sungai galaksi dengan ledakan keras. Ledakan. Pedang emas raksasa itu hancur dan berubah menjadi aliran kekuatan suci yang berputar di udara sebelum menghilang. Sebuah gerutuan tumpul terdengar dari celah juga. Jelas bahwa orang yang menyerang tidak merasa baik setelah menerima Divine Power Patriarch Sen Yu. Namun, tak lama kemudian, sosok yang mengenakan jubah Istana Enigma keluar dari celah. Setiap sosok memancarkan aura yang kuat dan kekuatan yang merajalela. Dalam sekejap mata, 17 pembudidaya Istana Enigma muncul. Semua pembudidaya itu adalah leluhur Mahayana. Seketika, kerumunan itu gempar. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan tangan mereka secara emosional. Pada titik pertempuran ini, leluhur manusia selain Trujade akhirnya muncul. Selanjutnya, 17 leluhur Mahayana telah turun langsung kali ini. Bab 1588, Darah Leluhur. Aku sudah bilang. Little Fatih menamparkan pahanya. Bagaimana mungkin tidak ada leluhur yang mengawasi pertemuan 10 ribu ras yang diadakan oleh Istana Enigma. Banyak pembudidaya yang heboh saat melihat kedatangan 17 leluhur Mahayana. Hanya Night Spirit sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Para leluhur ini terlalu lemah dan tidak bisa bertahan melawan beberapa orang dari ras primordial. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa lemah mereka, setidaknya ada 17 dari mereka. Kita bisa bertahan sedikit lebih lama, apapun yang terjadi, hari mauro itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Salam, Patriark. Tuan Istana-Istana Enigma dan banyak pembudidaya bergegas maju dan membungkuh. 17 leluhur Mahayana memandang semua orang dari Istana Enigma dan sedikit menganggup. Pemimpin memegang cambuk ekor kuda dan memiliki ekspresi pucat. Dia adalah orang yang telah memblokir serangan Patriark Sen Yu sebelumnya. Temuhua. Leluhur Mahayana menangkupkan tinjunya ke arah Patriark Sen Yu dan leluhur ras primordial lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, 10.000 ras berkumpul. Aku bertanya-tanya mengapa enam ras primordial melakukan pembantaian. Petik 2. Fufu. Patriark Sen Yu tersenyum tipis. Kami dari ras primordial dapat membunuh siapapun yang kami inginkan. Kami tidak membutuhkan alasan apapun. Setelah mendengar itu, ekspresi 17 leluhur Mahayana menjadi gelap dan mengungkapkan ekspresi marah. Setelah jeda singkat, Patriark Sen Yu melanjutkan, namun, sepertinya tidak ada alasan sama sekali. Bahkan sebelum pertemuan 10.000 perlombaan dimulai, enam ras primordial kami kehilangan begitu banyak anggota klan. Kami secara alami harus mencari ganti rugi untuk mereka. Petik 2. Patriark Wu Hua sedikit mengernyit. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik mengingat sifat sembrono dari para junior di ras kami. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak pembudidaya manusia mati juga. Petik 2. Mengapa kalian semua tidak duduk dan membiarkan masa lalu berlalu? Kami akan membiarkan 10.000 racemid berlanjut seperti biasa. Omong kosong asteris T. Jin Yan memelototi Patriark Wu Hua dengan dingin dan memarahi, dua pangeran dari ras gagak emas kami telah meninggal dan Anda ingin kami melepaskan begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Patriark Wu Hua muram saat dia menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Betul sekali. Patriark Wu Tian mengangguk sedikit juga. Setiap kehidupan dari enam ras primordial kita sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian sebagai manusia. Patriark Wu Hua terdiam sejenak. Apakah itu berarti bahwa enam ras primordial tidak ingin bernegosiasi dengan ras manusia sama sekali? Tentu, kita bisa bernegosiasi. Patriark Chang Ming menunjuk ke lotus hijau penciptaan tidak jauh. Bela diri desolate dari umat manusia membunuh terlalu banyak anggota klan kita. Bunuh desolate marsial terlebih dahulu untuk memungkapkan ketulusan Anda sebelum kami mempertimbangkan apakah kami harus bernegosiasi. Petik 2. Tidak. Patriark Wu Hua menolak tanpa ragu-ragu. Kalau begitu tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Ekspresi Patriark Chang Ming menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, kami bertekad untuk membunuh desolate marsial. Suasana berubah, berubah menjadi sangat tegang saat tidak ada pemahaman yang sama di antara para leluhur Mahayana yang hadir. Lindungi desolate marsial dan jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Patriark Wu Hua melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tegas. He he, Patriark Sen Yu terkekeh, kalian terlalu lemah. 17 leluhur Mahayana, bahkan yang terkuat di antara kalian hanya berada di Mahayana tingkat menengah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup untuk menghentikan kami berempat? Membunuh. Jin Yan berteriak dan segera kembali ke wujud aslinya, meraum ke langit. Tubuh raksasanya terbakar dengan api kemasan saat dia menerjang ke arah Patriark Wu Hua dan yang lainnya. Sungai Galaksi 9 Surga. Patriark Wu Hua berteriak pelan dan melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya. 3.000 benang perak berkibar, seolah-olah itu adalah sungai Galaksi di Cakrawala, memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melonjak dengan kekuatan luar biasa dan menabrak Jin Yan. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Patriark Wu Hua meludahkan seteguk besar darah dan tatapannya mereduk saat dia mundur terus-menerus. Lebih dari setengah cambuk ekor kuda di tangannya juga terbakar abis oleh Sun Essence Fire di Jin Yan. Meskipun mereka berdua berada di Mahayana tahap menengah, kekuatan tempur Trujade bisa menekan Patriark Teng Han dan yang lainnya. Namun, Patriark Wu Hua tidak bisa bertahan melawannya. Bahkan untuk leluhur dari alam kultivasi yang sama, kekuatan tempur mereka berbeda tergantung pada bakat, garis keturunan, jumlah kekuatan suci yang mereka pahami dan kekuatan-kekuatan suci. Om. Di sisi lain, mata surgawi pada gelabela Patriark Chang Ming tiba-tiba terbuka. Seketika, aura menakutkan menyebar dan bahkan makhluk hidup dari 10 ribu ras yang menonton merasa bergidik. Sulit membayangkan dampak yang harus ditanggung oleh 17 leluhur Mahayana. Sebuah cahaya gelap meledak dari mata surgawi Patriark Chang Ming. Di mana-mana cahaya gelap berlalu, kehidupan musnah. Cepat dan bubar. Patriark Wu Hua berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 17 leluhur manusia menghindar satu demi satu. Namun, dua leluhur Mahayana masih lebih lambat untuk menghindar dan disikat oleh cahaya gelap. Salah satu dari mereka bereaksi sangat cepat dan segera melepaskan esensi spiritnya. Yang lain sedikit tercengang. Segera setelah itu, tatapannya meredup dan kekuatan hidupnya berkurang saat dia jatuh dari udara. Dengan penundaan sesaat itu, seorang Patriark Mahayana bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya dengan roh esensinya sebelum dia dibunuh oleh mata surgawi Patriark Chang Ming. Setelah selamat dari bencana, Patriark lainnya buru-buru menyalurkan blood river untuk memadatkan tubuhnya. Tiba-tiba, kabut hijau gelap muncul di kesadaran Patriark Mahayana dan dengan cepat membentuk badai yang melonjak menuju roh esensinya. Kutukan pembunuh roh. Patriark Wu Tian telah menyerang. Tepatnya, Patriark Wu Tian tidak bergerak dan tidak ada yang melihatnya menyerang sama sekali. Namun, kutukan pembunuhan rahasia yang ditargetkan pada roh esensi telah turun dalam kesadaran Patriark manusia. Tubuh Patriark Mahayana baru saja terbentuk ketika kutukan pembunuh roh turun. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Dia berhasil menghindari mata surgawi Patriark Chang Ming tetapi dia tidak bisa menghindari mantra rahasia ras penyihir. Bang! Saat itu, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Patriark Wu Hua hancur oleh satu pukulan dan darah segar berceceran di mana-mana. Ketika Patriark Shen Yu menyerang, kidarahnya melonjak dan Patriark Wu Hua tidak bisa bertahan melawan pukulan biasa darinya. Namun, roh esensi Patriark Wu Hua lolos dan dalam sekejap mata, dagingnya terbentuk. Adapun Patriark Shen Yu, dia mengamuk di antara leluhur Mahayana, tidak ada leluhur Mahayana yang bisa bertahan melawan pukulan dan tendangannya. Anggota badan yang patah terbang ke mana-mana. Para leluhur berdarah dan itu sangat tragis. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 7 leluhur Mahayana dari Istana Enigma telah jatuh melawan kekuatan gabungan dari leluhur Shen Yu dan 3 leluhur Ras Primordial lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa bertahan sama sekali. Si Jian bergumam. Sambil mengerutkan kening, Little Fatih mengamati kerumunan dan berbisik, Aku punya firasat bahwa Istana Enigma memiliki sesuatu di lengan baju mereka. 17 leluhur Mahayana ini sepertinya mencoba mengulur waktu dengan penampilan mereka. Setelah jeda singkat, Little Fatih melanjutkan, Apakah kamu tidak menyadari bahwa lelaki tua itu, Lin Suanji, belum muncul? Tidak peduli apa yang mereka miliki, saudara Su akan hancur setelah 17 leluhur Mahayana mati. Kami tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Petik 2. Si Jian menghela nafas. Saat itu, bel Istana Enigma berbunyi. Seseorang ada di sini. Bab 1589, jatuh dari Zenit. Saat ini, pertempuran ranah leluhur telah pecah di medan perang Istana Enigma. Leluhur Mahayana dari Istana Enigma menggunakan hidup dan darah mereka untuk mengulur waktu dan melindungi bela diri desolate saat mereka bertarung melawan empat leluhur ras primordial. Meskipun Trujade memiliki keunggulan mutlak melawan raksasa Li Ying dalam pertarungan, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Sekarang semua sekte dan vaksi teratas dari darat Antian Huang berkumpul di sini, situasinya tidak akan berubah bahkan jika vaksi lain datang. Oleh karena itu, bahkan ketika bel Istana Enigma berbunyi, tidak ada yang memperhatikan. Pertempuran menjadi lebih intens. Hanya dalam 10 menit, 7 dari 17 leluhur telah meninggal. Patriark Wu Hua yang tersisa dan yang lainnya tubuh mereka robek setidaknya sekali juga. Semuanya berlumuran darah dan memiliki ekspresi pucat. Ketika para pembudidaya melihat itu, seolah-olah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara ras manusia dan 9 ras primordial di era kuno telah muncul kembali di hadapan mereka sekali lagi. Adegan tragis dari tokoh perkasa dan leluhur yang sekarat yang dicatat dalam buku-buku kuno benar-benar terjadi sebelum semua orang. Namun, dibandingkan dengan catatan teks yang dingin, ini jauh lebih mengejutkan dan tragis. Selanjutnya, semua pembudidaya tahu bahwa pertempuran saat ini hanyalah ujian antara leluhur 6 ras primordial dan ras manusia. Pakar ranah leluhur teratas belum muncul. Kaisar dari berbagai ras juga tidak muncul. Begitu Patriark Mahayana tahap akhir atau sempurna muncul dan Kaisar turun, itu akan menjadi pertempuran yang sebenarnya. Apakah ada negosiasi atau tidak, ada kemungkinan besar bahwa 10 ribu perlombaan ini akan menentukan situasi darat Antian Huang di masa depan. Itu akan menentukan masa depan umat manusia. Menyerah. Setelah beberapa bentrokan langsung dengan Trujade dan menderita kerugian besar, Patriark Li Heng tidak lagi melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatan teknik gerakannya untuk menahannya. Trujade lebih kuat dari Patriark Li Ying. Namun, dia tidak punya cara untuk menekannya sepenuhnya juga. Aku akan terus terang. Patriark Li Ying cemberut bibirnya dengan jijik. Kalian para leluhur umat manusia hanya menunda-nunda. Beberapa leluhur tingkat atas dari ras primordial kita belum muncul. Jika mereka melakukannya, bahkan Kaisar umat manusia mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka. Patriark Chang Ming berkata dengan dingin, 9 ras primordial menderita kerugian besar dalam perang primordial melawan tabu. Itulah satu-satunya alasan mengapa umat manusia memiliki kesempatan untuk bangkit. Tepatnya, jika seorang ahli tertinggi seperti Kaisar manusia tidak muncul entah dari mana dan membalikkan keadaan, umat manusiamu akan kalah sejak lama. Saat menyebut Kaisar manusia, pandangan waspada melintas di mata lima leluhur dari ras primordial yang hadir. Meskipun Kaisar manusia telah pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, reputasinya telah mengejutkan sejarah dan ras primordial sangat waspada terhadapnya. Patriark Senyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata perlahan, sayangnya, keberuntungan yang sangat besar diperlukan untuk varian seperti Kaisar manusia untuk dilahirkan. Namun, pada generasi ini, umat manusia berada di ujung jalan. Tidak mungkin kamu bisa memiliki ahli tertinggi seperti Kaisar manusia. Ras manusiamu sudah selesai. Ras manusia berada di ujung jalannya. Banyak pembudidaya terdiam dan ekspresi mereka mereduk. Bahkan tanpa Patriark Senyu menunjukkannya, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dalam ras manusia generasi ini, dapat dilihat dari semua aspek bahwa kekayaan mereka sangat lemah. Itu tak bernyawa tanpa kekuatan apapun. Sebagian besar pembudidaya tidak lagi memiliki semangat heroik dan berani dari zaman kuno. Mereka tidak lagi memiliki semangat juang dan ketekunan yang kuat. Faktanya, keretakan bahkan muncul di antara sekte dan faksi utama dunia kultivasi. Semua pembudidaya tidak lagi bersatu. Semua tanda memberi tahu dunia bahwa umat manusia berada di ujung jalannya. Selama periode waktu ini, Desolate Marsial bangkit dan mendirikan Marsial Dao, memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dan membangun semangat Marsial Dao, meningkatkan kekuatan dunia kultivasi. Namun, sudah terlambat. Marsial Dao hanya muncul selama beberapa ratus tahun. Meskipun Desolate Marsial adalah monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah, dia belum maju ke alam Mahayana dan masa depannya tidak pasti. Enam Ras Primordial tidak akan memberi ras manusia atau waktu bela diri yang sunyi. Pada kenyataannya, itu adalah kebenaran tertinggi dari Dao Agum dan aturan abadi dunia. Segala sesuatu di dunia jatuh dari puncaknya. Di era primordial, tiga tabu besar memerintah secara dominan dan sembilan ras primordial menguasai daratan Tianhuang. Pada puncaknya, itu memicu perang primordial. Tiga tabu jatuh dan primordial Nine Raches menderita kerugian besar juga. Umat manusia mengambil kesempatan untuk bangkit. Sembilan ras primordial hanya menurun sepenuhnya setelah perang kuno dan terjebak di sudut daratan Tianhuang untuk memulihkan diri. Adapun umat manusia, mereka telah mendominasi daratan Tianhuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti sembilan ras primordial di masa lalu, mereka sangat kuat sampai mereka mencapai puncaknya. Setelah periode kerusakan yang panjang setelahnya, mereka benar-benar dikalahkan di era ini. Ini adalah kejatuhan dari zenit dan pergeseran momentum ini bukanlah sesuatu yang dapat dibalikkan dengan usaha belaka. Di era primordial, bahkan tiga tabu yang kuat dan sembilan ras primordial tidak dapat bertahan melawan penindasan momentum yang berubah. Patriark Shen Yu tidak salah. Umat manusia berada di ujung jalannya. Tidak mungkin kekayaan tipis seperti itu bisa menghasilkan ahli tertinggi seperti kaisar manusia abadi. Sayangnya, ada variabel tambahan untuk ras manusia di generasi ini. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita tiba di darat Antianhuang dan membawa seorang sarjana dari kota kecil sederhana ke dunia kultifasi, mengubah nasibnya. Wanita ini telah mengubah nasib cendikiawan. Sarjana ini meletakkan sumpah besar untuk mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, meskipun semua orang dari istana enigma, termasuk pendongeng, dapat mengetahui bahwa kekayaan umat manusia telah habis, mereka tidak dapat mengetahui nasib cendikiawan itu. Itulah alasan mengapa pendongeng mengatakan kepada cendikiawan itu bahwa dia adalah harapan masa depan umat manusia. Itulah alasan mengapa leluhur Mahayana dari istana enigma berusaha keras untuk melindungi cendikiawan dari bahaya. Menyerah. Patriark Shen Yu memandang Patriark Wu Hua yang tidak jauh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ki darahmu lemah dan tidak lagi cukup untuk mendukung kelahiran kembali darahmu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita membunuh Desolate Marsial. Siapa bilang begitu? Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar istana enigma. Kedengarannya lembut, seolah-olah orang yang berbicara masih sangat muda. Hmm. Ekspresi makhluk hidup dari 10.000 ras berubah. Siapa yang berani berdiri di sisi Desolate Marsial saat ini dan melawan 6 ras primordial? Semua makhluk hidup dari 10.000 ras menoleh. Sekelompok makhluk hidup dengan aura agung berjalan dari luar istana enigma. Ada ratusan dari mereka dan mereka tampaknya tertutup lapisan kabut. Ketika dikumpulkan, ratusan makhluk hidup tampak seperti lautan yang tak terduga. Meskipun makhluk hidup itu dalam bentuk manusia, mereka jelas bukan manusia dan diselimuti oleh ki iblis. Ada tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri. Aura yang dilepaskan oleh ratusan dari mereka seluas lautan dan tidak kalah dengan enam ras primordial. Di antara ratusan makhluk hidup, seorang pemuda berjubah hitam berdiri. Dia tampak berusia sekitar 16 tahun dan agak tampan. Matanya besar, berair, dan sangat gesit. Banyak makhluk hidup yang kuat melindungi pemuda berjubah hitam di tengah seolah-olah dia adalah planet yang diorbit oleh bintang-bintang. Bab 1590, saya mungkin tidak tahu batas saya. Makhluk hidup dari 10.000 ras sedikit mengernyit. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal-usul makhluk hidup, enam ras primordial yang hadir langsung mengenali mereka. Ras kun, Patriark Sen Yu sedikit mengernyit. Kata-kata kun ras langsung menyebabkan keributan di antara orang banyak. Selama bertahun-tahun, meskipun berbagai ras primordial telah berjalan keluar dari tempat terlarang dan merebut wilayah di darat Antian Huang saat melakukan pembantaian, tiga dari mereka tidak bergerak. Salah satunya adalah ras kun. Meskipun Istana Enigma mengirim undangan ke ras kun untuk pertemuan 10.000 ras juga, itu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa tanggapan apapun. Untuk berpikir bahwa ras kun akan turun ke Istana Enigma hari ini. Lebih penting lagi, itu adalah sikap ras kun. Sebagai salah satu dari sembilan ras primordial, jika ras kun berdiri di pihak umat manusia, peluang negosiasi mereka akan meningkat secara signifikan. Bahkan Istana Enigma tidak dapat memahami mengapa ras kun berpihak pada ras manusia. Shen Yu dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah ras kun. Patriark Wu Hua dan yang lainnya sudah berkeringat deras. Mereka mengkonsumsi eliksir dengan panik dan beristirahat secepat mungkin, mencoba yang terbaik untuk memulihkan stamina mereka. Siapa yang barusan berbicara? Patriark Jin Yan memindai ras kun dan bertanya dengan dingin. Saya. Pemuda berjubah hitam di tengah ras kun mendorong semua orang menjauh dan berjalan keluar, mengangkat kepalanya. Bahkan melawan pertanyaan Patriark, pemuda berjubah hitam itu memiliki ekspresi tak kenal takut. Pemuda berjubah hitam itu adalah carefree. Patriark Jin Yan memelototinya dingin dengan jijik dan tidak berniat memperhatikan. Keduanya tidak berada di level yang sama. Dia melihat para ahli lain dari ras kun dan sedikit mengangguk. Ras kun, kami menyambut Anda kembali untuk bergabung dengan enam ras primordial. Burung emas besar, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Carefree menjulurkan lidahnya pada Patriark Jin Yan. Ras kun tidak akan bergabung dengan kalian. Selanjutnya, kamu tidak bisa melukainya. Dia menunjuk ke lotus hijau penciptaan yang masih menerobos tidak jauh dan berkata dengan nada tegas. Ekspresi Patriark Jin Yan menjadi gelap. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras juga terkejut. Mereka belum pernah melihat siapapun yang berani menyebut Patriark gagak emas ras burung emas besar. Fufu, pangeran ke-sepuluh gagak emas tidak bisa menahan tawa. Pang yang tidak berpengalaman, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Kurang ajar. Berani. Sebelum Carefree menjawab, banyak makhluk raskun di belakangnya berteriak dengan ekspresi marah. Ini adalah tuan muda kami dari raskun, pikirkan kata-katamu. Leluhur setengah bela diri dari raskun memelototi pangeran ke-sepuluh dan berkata dengan dingin. Oh, pangeran ke-sepuluh menilai Carefree dengan tatapan ingin tahu. Bahkan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut, apalagi pangeran ke-sepuluh. Sebelum ini, ketika ada kedamaian di antara ras, sebagian besar tuan muda dari sembilan ras primordial sebagian besar berada di karakteristik Dharma atau bahkan alam pembalikan kekosongan. Namun, ketika kekacauan turun, inkarnasi monster kuat dari ras primordial muncul dari pengasingan satu demi satu. Siapapun yang bisa menjadi tuan muda dari ras primordial setidaknya harus berada di alam tubuh bersama. Bagaimanapun, tuan muda dari ras primordial harus memimpin klan mereka untuk bertarung di daratan Tianhuang. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun jika alam kultivasi mereka terlalu rendah. Tuan muda adalah wajah ras primordial. Sungguh aneh bagi raskun untuk mengangkat seorang guru muda karakteristik Dharma selama masa-masa kacau ini. Carefree memandang pangeran ke-sepuluh dan cemberut juga. Dilihat dari usiamu, kamu juga pang muda. Beraninya kau memberiku pelajaran. Meskipun pangeran ke-sepuluh memiliki penampilan seperti anak kecil, dia telah berkultivasi lebih lama daripada Carefree. Pangeran ke-sepuluh berkata dengan dingin, saya leluhur setengah bela diri tetapi Anda hanya berada di alam karakteristik Dharma. Dalam pertemuan sepuluh ribu perlombaan ini, yang kuat berkuasa. Bahkan jika kamu adalah tuan muda dari raskun, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Dengarkan saranku, enyahlah dan minum susu ibumu. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan primordial Six Raches. Anda. Semua orang dari raskun sangat marah. Beberapa ahlikun bahkan tidak bisa menahannya dan ingin melangkah maju. Namun, Carefree melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Aku tidak mau minum susu. Carefree memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pangeran ke-10, berkata dengan serius, aku ingin memakanmu. Dagingmu akan terasa enak setelah dipanggang dengan api. Ekspresi pangeran ke-10 menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar berlidah tajam di usia yang begitu muda. Tatapan Night Spirit beralih ke Carefree dan bertahan sejenak. Pangeran ke-10 bukan satu-satunya, semua makhluk hidup yang hadir berpikir bahwa Carefree hanya mengatakannya dengan santai untuk membuat marah mantan. Namun, hanya Night Spirit yang tahu bahwa Carefree benar-benar ingin memakan pangeran ke-10. Itu karena dia bisa merasakan aura yang sama datang dari Carefree. Mereka bukan dari ras yang sama, tetapi keduanya tabu. Anak itu harus menjadi murid yang pertama kali diterima. Night Spirit berpikir untuk dirinya sendiri. Pangeran ke-10 memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum. Nak, karena kamu sangat ingin memakanku, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Kesempatan apa? Carefree tidak bisa tidak bertanya. Aku akan berdebat denganmu. Jika Anda menang, saya akan membiarkan Anda memakan sepotong daging saya. Bagaimana tentang itu? Suara pangeran ke-10 lembut dan penuh dengan godaan, tetapi ada sedikit keganasan di matanya. Dia terluka para oleh Suzimo sebelumnya dan kaki ketiganya hancur, melumpuhkan lebih dari setengah kultifasinya. Meskipun dia masih berada di alam leluhur setengah bela diri, kekuatan tempurnya telah jatuh ke alam tubuh bersama. Setelah 10.000 racemid selesai, posisinya sebagai pangeran ke-10 pasti akan digantikan oleh klannya. Oleh karena itu, selalu ada rasa frustrasi dan kebencian yang terpendam di dalam hatinya yang tidak bisa dia keluarkan. Sekarang, provokasi berulang Carefree memicu niat membunuhnya. Tentu saja, dia tidak akan membunuh Carefree karena yang terakhir adalah tuan muda dari Raskun. Namun, jika ada kesempatan, dia bisa mengajari anak Raskun ini pelajaran yang bagus dan meredakan amarahnya. Tapi, bagaimana jika aku kalah? Carefree tampak ragu-ragu dan takut. Jika kamu kalah, aku tidak akan mempersulitmu, jangan khawatir. Senyum di mata pangeran ke-10 meningkat. Anak ini masih terlalu muda dan belum banyak mengalami dunia. Setelah merenung sejenak, Carefree melanjutkan, namun, bagaimana jika kita gagal menahan diri begitu kita mulai sparing. Jangan khawatir. Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, aku pasti tahu batasku. Saya khawatir saya mungkin tidak tahu batas saya. Carefree berkedip. Haha. Pangeran ke-10 tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, nak, kamu bisa menyerang sesukamu tanpa khawatir berlebihan. Dia tahu bahwa anak Raskun ini tergoda. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Carefree ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan dan menganggup penuh semangat. Tuan muda, Anda tidak dapat mengambil risiko mengingat status bangsawan Anda. Itu benar, Tuan muda. Kalian berdua adalah ranah kultivasi utama yang terpisah. Kamu berada di level yang sama sekali berbeda. Beberapa makhluk Raskun di belakang Carefree berdiri dengan tergesa-gesa dan mencoba menghentikannya. Semuanya, jangan khawatir. Takut Carefree akan mengingkari, Pangeran ke-10 berkata dengan tergesa-gesa, saya jamin bahwa saya tidak akan menggunakan kekuatan tubuh bersama atau lebih tinggi. Saya hanya akan menggunakan kekuatan karakteristik Dharma untuk bersenang-senang dengan anak ini. Paman, jangan khawatir. Carefree berkedip pada ahli Raskun di belakangnya dengan tatapan licik di matanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.